Ya, saya mengajak semua orang untuk menggunakan nalar sehatnya, dan kita berangkat dari fakta saja. Ya, faktanya kan memang banyak orang tidak beragama, ya tetap hidup kan? Tapi kalau orang nggak makan, nggak minum dalam jangka waktu tertentu, atau tidak bernafas, mati. Itu fakta nggak bisa dibantah. Hal yang paling simple yang kita bisa buktikan bersama kan? Iya, dan kalau mau dikembangkan lebih lanjutnya, apakah kalau orang-orang itu tidak beragama? Seperti binatang? Seperti binatang? Ya, saya menjawabnya begini, masalahnya apa kalau jadi binatang? Ikan koi itu nggak beragama kan, faktanya kan? Kita bisa lihat dengan nyata, ikan koi begitu hidupnya. Nggak ada ceramah agama di sana, mereka nggak pernah ritual kan, ikan koi itu. Tapi kan ikan koi tidak pernah membuat kerusakan, dia hidup dalam kedamaiannya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang manusia, faktanya adalah, saya sering ke Eropa, mas. Secara faktual, agama tidak terlalu berpengaruh di sana. Tapi coba lihat, bagaimana sistem sosial mereka, bagaimana lingkungan mereka, mereka lebih menghormati sungai, lebih menghormati hutan, dan itu bukan soal agama. Dalam beberapa kasus, mereka juga lebih humanis, dan itu bukan karena soal agama. Jadi, secara faktual, ya memang begitu. Ada dan tidaknya agama itu bukan variable paling penting untuk memastikan sebuah komunitas, sebuah masyarakat itu berjalan dengan baik dan harmoni. Kita harus lebih kritis. Bukan berarti saya anti agama. Justru ini tantangan buat agama. Bisa nggak dia menampilkan realitas sesuai dengan idealitas yang diomongkannya? Gitu, mas. Dan bisa juga kita ambil sebuah konklusi bahwa sebenarnya, tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai ikon dalam sebuah agama itu, bisa jadi mereka sebenarnya juga tidak beragama ya, mas Guru? Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Saya kan mengungkapkan apa yang saya temukan. Contoh, Yeshua Hamasyah, atau Yesus, yang kemudian menjadi ikon dari kekristianan. Emang agamanya kristen? Kan enggak. Apakah dia Yahudi juga? Ya enggak juga. Justru Yesus datang itu untuk mengkritisi institusi agama yang dipimpin oleh para rabi yang itu justru kehilangan spirit humanisnya. kehilangan sentuhan yang esensial dari jalan spiritual. Nah, agama itu kan datang belakangan dengan mendayakunakan ikon tadi. Tokoh itu diikonisasi. Tapi, tokoh-tokoh itu tidak membuat agama sejatinya. Itu sih yang saya mengerti. Misalnya, tahu. Ya, ini kan jelas ritual. Ya, memang dilumuskan oleh lause salah satunya. Tapi, apakah lause mendirikan agama? Enggak. Enggak. Nah, bahwa di kemudian hari ada yang dikatakan sebagai agama tahu. Itu enggak ada urusannya dengan lause. Ini adalah inisiatif kreativitas dari manusia di generasi berikutnya. Sesederhana itu, Mas. Dan bisa jadi banyak nuansa kepentingan bagi orang-orang yang Ya, itu yang kita bisa tangkap ya. Kalau kita menggunakan kajian-kajian kritis terhadap fenomena agama, itu pasti akan punya kesimpulan begitu. Ya, dan itu tidak berlaku hanya kepada satu agama. Nyari semua agama, itu adalah fenomena sosial politik ekonomi. Oke, oke, oke. Bukan sesuatu yang sifatnya spiritual murni. Ya, oke, oke. Ya, ini penting saya tanyakan untuk membangun lause kritis kita. Sekarang kita bicara di Indonesia ya, Mas. Sejak kapan Ya, ada agama Hindu? Kalau Jenengan tanya kepada orang-orang tua di Bali, apakah pada tahun 50-an, tahun 40-an mereka kenal yang namanya agama Hindu? Ya. Mereka itu hanya kenal ya apa yang disebut sebagai sanat dharma atau agama tirte. Nah, menjadi agama yang mengikuti sebuah rumus tertentu harus punya kitab suci, ada nabi. Itu kan peristiwa tahun 65 kesini. Gitu. Jadi, apa sebetulnya yang terjadi? Gitu ya. Jadi, ya, memang sekali lagi, agama itu adalah harus kita akui sebagai fenomena sosial politik ekonomi. Gitu. bahwa agama itu kemudian punya ajaran kebajikan, ya, kita tidak bisa mengingkari. Nah, justru siapapun yang memang masih mau bergurut dengan agama, menjadi pemeluk agama, dia harus menemukan esensi dari ajaran itu. Gitu. Harus sampai pada satu titik yang ditekuninya adalah jalan spiritual yang menjadi esensi dari agama itu. Tidak kemudian terkungkung oleh aspek-aspek lain yang sebetulnya tidak mendukung tujuan utama dari jalan spiritual tadi. Bisa disimulkan bahwa spiritualitas lebih tinggi daripada agama. Gini, Mas. Ini kan kita bicara bahwa spiritualitas itu adalah jalan, ajaran tentang bagaimana manusia itu menemukan keselamatan sejati, menemukan kebahagiaan sejati. Pada awalnya, ini tidak dilembagakan. Ya. Seperti saya misalnya nih ya. Saya bisa nggak buat agama kalau mau? Saya bisa, Mas. Ya. Itu kan soal nanti laku apa tidak aja. Tetapi saya dengan sadar menegaskan bahwa kita itu tidak mau bikin agama. Saya hanya mengajarkan yang disebut sebagai spiritualitas. Mau agamanya apapun, saya ajak untuk kembali kepada yang esensi. Gitu. Nah, soal lebih tinggi atau lebih rendah, ya, sebetulnya bukan itu di intinya. Oke. Ya, tetapi siapapun juga kita beragama atau tidak membutuhkan yang disebut sebagai spiritualitas. Siap, siap. Ya. Dan, faktanya adalah banyak orang berspiritual tanpa label agama. Ya, ya. Misalnya gini, kita kembali ke tadi ya. Saya beberapa kali berkunjung ke negara-negara Skandinavia. Ya. Bagaimana penghormatan akan hutan, sungai, tanah, itu terbilang tinggi. Ya. Ini spiritual bukan? Ini spiritual, mas. Tapi apakah mereka mengkaitkan ini dengan agama? Tidak. Ya. Gitu sih, mas. Oke, oke, oke. Dan, ya ini kita lucu sih, mas. saya kan memang latar belakangnya itu kan dari keluarga muslim, ya. Sekalipun, kalau dari jalur takai nenek pihak bapak itu ada yang agama lokal. Disebutnya agama peransuh pusatnya di Mundila. Nah, orang-orang bertanya pada saya, Pak Setia ini muslim atau bukan? Saya jawab. saya ini muslim sejati, tetapi keberislaman saya sama sekali tidak mengikuti kriteria dan konsep yang ada di pikiran Anda semua. Loh, bagaimana bisa? Sekarang begini, ya. Inti ajaran Islam itu apa sih? Syahadat, kan? Kita sebelum masuk kepada keberislaman itu harus bersyahadat. Syahadat itu apa? Penyaksian. Nah, saya ketika bicara tentang Tuhan, tentang robu alamin, itu dasarnya adalah penyaksian. Penyaksian yang saya dapatkan lewat apa yang kalau dalam bahasa tasaw disebut sebagai zikir nafas. Saya menyadari penuh nafas saya, menyadari ada ar-Rahman ar-Rahim dalam nafas saya. Dengan itu saya menyaksikan keberadaan Tuhan yang nyata. Berarti apa? Saya bersyahadat. Bukan sekedar percaya. Karena sebetulnya rukunnya itu sehada. Menyaksikan. Menyaksikan. Nah, dari situ, saya menyadari bahwa manifestasi Tuhan yang paling nyata ada di kolmu saya. Yang dalam bahasa tasaw disebut sebagai Nur Muhammad. Inilah menjadi sumber rohman dan rohim dari setiap orang. Dan saya hidup setia dengan itu. Saya tunduk padu pada Tuhan yang nyata. Maka saya adalah seorang muslim, orang yang berserah diri, orang yang patuh. Tuh. Ya bener tuh. Tidak berislamnya dimana? Saya tidak berislam mengikuti konsep Anda, bukan mengikuti kesejahtan di islam itu sendiri. Dari keterangan ini, saya teringat statement-nya Sabrang ya. Sabrang itu vokalisnya Leto. secara substansial agama apa saja itu sebenarnya muslim. Oh iya. Dalam makna yang terdalam tentang keberserahan diri. Betul. Karena semua agama atau sebetulnya lebih tepatnya semua ajaran spiritual itu mengajarkan itu. Iya, iya. Oke. Sama dengan misalnya kalau kita bicara dengan ajarannya Yesuah Hamasih. Apa sih intinya? Sadari keberadaan sang roh kudus yang bertahta di lelung hati. Bagaimana caranya? Ini missing link-nya sebetulnya. Satu-satunya cara menyadari roh kudus adalah dengan keheningan. Siapapun yang menyadari roh kudus dia akan kenal sang bapak. Siapapun yang dia menyadari roh kudus di dalam lelung hatinya melalui penyadaran akan nafasnya dia akan menghentik kasih yang paling murni dan dia hidup dengan kasih murni itu. Itu inti sehari dari ajaran Yesus. Dan kalau kita mau betul-betul menelusuri apa sih ya? Yang esensi dari semua tradisi ya itu yang memastikan keselamatan cuma itu. Itulah. Jadi intinya berbagai macam agama dipelajari dikaji sama seguru ya? Jelas. Islam aja kan ada banyak mazhab ada banyak sektor ada banyak kealiran. Saya nyicipin mas mulai dari Islam gaya TKS kalau dulu namanya Tarbiah kan saya ikut Liko ikut Liko saya pernah itu ngalamin ya habis itu geser kita nyicipin yang namanya kalau Liko salamnya tuh gini mas gini ah ah akhwan dan akhi ikhwan akhwan aduh ya pokoknya gitulah iya 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 nah banyaklah perkembangan perkembangan yang kemudian terjadi ketika saya mengikuti alur inilah gitulah oke 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 lalu kira-kira apakah agama itu bisa menjamin keselamatan diwa manusia mas nah ini yang saya jawab tegas afiliasi pada kelompok apapun pada organisasi apapun pada institusi apapun tidak bisa menjamin keselamatan keselamatan ini adalah sesuatu yang harus kita mengerti dalam konteks hukum kosmik ya kalau menggunakan bahasa Arab kan sunatullah atau the law of universe jadi anda mau labelnya apa anda gabung sama institusi apapun bahkan saya bilang pada teman-teman yang gabung dengan peserta matahari anda gabung di PM itu tidak ada jaminan keselamatan anda jadi murid saya tidak ada jaminan keselamatan keselamatan itu yang memastikan dapat dicapai oleh kita adalah ketika kita betul-betul menjalankan keheningan terhubung kepada yang ilahi dalam diri betul-betul mengalami purifikasi jiwa dan akhirnya kita bertansormasi dan salah satu aspek bertansormasi itu kemudian kita mengalami bahagia yang nyata secara konsisten kita terbebas dari roda samsara atau lingkaran penderitaan itulah keselamatan yang nyata dan ini tidak ada hubungannya dengan kita gabung sama lembaga apa saya bakalnya bilang pada teman-teman itu jangan mimpi anda gabung PM pasti selamat tidak bisa seperti kata sama sendra kalau tidak tekun hening zong zong itu aja intinya anda mau apa aja silahkan yang penting esensi dari jalan keselamatan ini dijalankan itu aja sih kita banyak ya melihat teman-teman yang mungkin gabung di PM itu dulu kan membawa sebuah konsep-konsep Tuhan yang menurut Mas Guru itu ilusi seperti apa sih ilusinya seperti apa menurut saya kan macam-macam dan ada menurut saya itu yang dulunya adalah seorang pastor tentu saja yang paling berat untuk diatasi oleh dia adalah konsep bahwa Yesua adalah Tuhan Tuhan Yesus karena itu sudah menderah daging dia kemana aja ngomongnya Tuhan Yesus nah saya harus apa adanya bahwa itu sebentuk ilusi karena realitas Tuhan sesungguhnya itu tidak melekat pada satu sosok Yesua itu adalah seorang yang tercerahkan seorang avatar seorang Kristus oke ini dipertegas lagi Yesus bukan Tuhan bukan tetapi Yesus adalah manusia ilahi Yesus mengajarkan sebuah jalan agar kita bisa mengikuti jejak dia sebagai manusia ilahi sebagai Kristus kalau disebut dia sebagai Lord artinya Tuhan atau Master masih bisa diterima tapi kalau dia sebagai God sebagai Tuhan itu sudah hal yang berbeda nah bagaimana seseorang dengan konsep Tuhan yang seperti itu awalnya mengatakan bahwa Tuhan adalah Yesus Yesus adalah Tuhan itu berubah itu ini satu hal hal-hal yang lain kan orang biasanya punya asumsi Tuhan itu ada di luar diri ada di langit menjauh sana dan dia itu bisa suka-suka kalau dia pengen kita kecemo-selokan kita kecemo-selokan dia pengen kita mati minggu depan matilah kita ya gitu tanpa kita mengerti sebetulnya bagaimana rumusnya ya nah tantangan saya adalah membongkar ilusi itu menyadari realitas Tuhan yang nyata ya gitu dan ini memang pada akhirnya akan tercapai ketebebasan dari ilusi ini kalau orang itu mau tekun menjalankan keheningan lalu mau betul-betul menggunakan logikanya secara kritis dan konsisten ya contoh begini misalnya seseorang berkata Tuhan adalah Alpha Omega dia adalah yang awal dan yang akhir ini kan bicara tentang ketanpa batasan oke ini satu premis nih orang itu tidak ada yang menolak premis ini kan coba agama apa yang menolak gak ada memeluk agama mana yang menolak premis ini gak ada masalahnya adalah orang ini kebanyakan memegang premis ini tapi pada saat yang sama memegang premis lain yang bertolak belakang misalnya orang menyadari ini tapi kemudian dia bicara kalau orang meninggal misalnya kita doakan agar saudara kita ini kembali ke sisi Tuhan agar dia bahagia bersama Bapak di sorga oke antara premis 2 ini dengan premis 1 ini sinkron tidak gak sinkron gitu jadi sebelum kita bicara penyaksian pakai logika dulu lah jadi kita jujur dong antara premis 1 premis 2 ini sebetulnya ini sinkron tidak kenapa kalau tidak sinkron kita kita yakini semua gimana ceritanya kalau memang kita meyakini Tuhan adalah yang tanpa batas maka kalimat-kalimat tadi gak mungkin muncul mas premisnya gak sinkron gak sinkron dong nah makanya supaya kita ketemu keban sejati selain menggunakan logika yang kritis dengan mengacu kepada prinsip sinkronisasi dari setiap premis kita masuk pada pengalaman pada pembuktian pada penyaksian lewat jalan kehenian sehingga Tuhan tidak lagi hanya segera konsep tapi dia adalah realitas yang dialami inilah yang dalam bahasa Taso disebut sebagai syahadah ya gitu mas nah jalan yang saya sampaikan ini tentang bagaimana lewat kehenian kita mengalami realitas ketuhan dan bukan lagi sekedar percaya dan ngomongin konsum selamat menikmati selamat menikmati